Tiga kota di Provinsi Rio mengalami inflasi yakni pekan baru 0,56%, dumai 0,05% dan tembilahan 1,38%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan 1,68%, diikuti kelompok sandang 0,62%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,35%, kelompok kesehatan 0,31%, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan gas. Penyumbang tertinggi inflasi di Rio masih didomisili sayur-sayuran seperti bawang putih, cabai merah, bawang merah, dan lain-lain. Sementara itu komoditas yang menahan inflasi atau deflasi antara lain, daging, ayam ras, telur ayam ras, dan lain-lain. Tukup kecil dia masih, ditertutupi oleh cabai merah, cabai merah yang paling tinggi pengaruhnya. Tadi saya menyampaikan ya, paling banyak itu berpengaruh untuk inflasi kita. Cabai merah, bawang merah, terus makanan jadi lontong sayur, kemudian bawang putih, udang basa, dan ikan serai. Dari 23 kota di Sumatera, terdapat 19 kota mengalami inflasi. Dengan inflasi tertinggi terjadi di kota Tembilan sebesar 1,38%, diikuti oleh Sibolga 0,79% dan Jambi 0,63%. TVN Rawan dan Danata melaporkan.